Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengubah dan konfirmasi Email Dinas Pribadi di MyISN Yang dulunya MySAPK BKIR tahun 2022 Ada pun cara singkatnya Silahkan nanti teman-teman Aksis atau kunjungi alamat MyISN HTTPS MyISN.bkin.gud.id Login dengan menggunakan password Yang terdapat pada MySAPK BKIR Pilih update data Pilih menu pengiwayat Obah kempir Coba langsung kita perhatikan caranya Di sini sudah kami aksis alamat MyISN tadi Jika alamatnya tepat Maka akan muncul dashboard untuk login seperti ini Silahkan klik login Masukkan username dan password yang terdapat pada MyISAPK BKIR Setelah itu tinggal klik sign in Jika teman-teman berhasil login Silahkan nanti klik menu update data Silahkan pilih periwayat Ubah kempir Di bagian kontak pribadi Di sini ada kolom isian email dinas pribadi Silahkan nanti dilakukan Perifikasi Terkait masalah email dinas pribadi ini Di sini kami beri catatan Sesuai surat edaran Menpan RB Nomor 06 Tahun 2013 Tentangga 27 Mei 2013 Ini surat edarannya Tentang penggunaan alamat MIR resmi pemerintah Pada instansi pemerintah Kesimpulannya Teman-teman Setiap PNS Agar menggunakan Alamat email Resmi pemerintah Bisa menggunakan Domain Itpnsmail.gudu.id Atau Bisa menggunakan Domain Yang dimiliki Masing-masing Kementerian Tau pemerintah Dengan alamat Instansi Masing-masing Dengan domainnya Tetap .gudu.id Contoh Domain Email kemenak Ujungnya Itkemenak .gudu.id Silahkan nanti disuaikan Teman-teman Pilihannya Yang penting Bisa login Ke email Dinas Pribadi kita Jika tidak bisa login Tentunya Jangan Dipakai Tengah-tengah dulu Sebelum dipastikan Nanti bisa login Karena Nanti untuk Verifikasinya Kompermasinya Masuk ke Email Dinas Itu Kita lanjutkan Ke My SNBKN Untuk mengisi Di sini Kebetulan Yang kami contohkan Pegawai Kementerian Agama Di bagian bawah Ada Email Pribadi Sebenarnya Email Pribadi ini Merupakan Email Dinas Pribadi Dari Kementerian Agama Jadi Teman-teman Yang di bawah Ini Kami kupikan Saja Ke bagian Atas Ke kolom Isian Email Dinas Pribadi Setelah itu Teman-teman Tinggal klik Verifikasi Jika ada Konfirmasi Seperti ini Apakah Email Dinas Pribadi Anda Sesuai Tinggal klik Iya Silahkan Cik Email Anda Untuk Melakukan Perifikasi Tinggal kita OK Kita Buka Emailnya Dengan Domain .kemanak.gud.id Tadi Di sini Sudah kami Akses Mail.kemanak.gud.id Alamatnya Silahkan Nanti Masukkan Username Dan passwordnya Jika Teman-teman Lupa Tutorial Sebelumnya Ada Kami Sampaikan Tengkait Resit Password Email Dengan Domain.kemanak Ini Setelah nanti Teman-teman Lihat Kotak Masuknya Apakah Sudah Ada Masuk Notifikasi Konfirmasi Email Di sini Kami Contohkan Sudah Ada Masuk Ini Yang Terakhir Tadi Kami Beberapa Kali Melakukan Uji Coba Kita Coba Buka Di sini Teman-teman Hai Jika Kamu Yakin Akan Menggunakan Email Ini Sebagai Mail My Isn Klik Tombol Aktif Di bawah Ini Kita Kita Klik Tombol Aktif Ini Untuk Melakukan Konfirmasi Jika Jengannya Tidak Gangguan Teman-teman Otomatis Akan Terhubung Ke My Isn BKN Tadi Coba Kita Cik Apakah Sudah Tercentang Jika Tercentang Seperti Ini Artinya Sudah Menghasil Melakukan Konfirmasi Langkah Terakhir Langsung Disimpan Di bagian Bawah Nanti Untuk Email Dinas Pribadi Ini Bisa Diganti Lagi Tidak Mutlak Jika Email Nya Mengubah Silahkan Nanti Diganti Tinggal Lakukan Konfirmasi Seperti Tadi Dan Permifikasi Oke Ini Kita Simpan Kita Klik Ya Update Kontak Pribadi Berhasil Sekali Lagi Kesimpulannya Teman Tengkait Masalah Email Dinas Pribadi Ini Domainnya Tadi Biasanya .co.id Atau Tadi Pnsmail .co.id Silahkan Nanti Berkonsultasi Untuk Lebih Jelasnya Ke bagian Bidang Kepegawaian Atau Humas Masing-masing Ini Saja Yang Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Penjelasan Kami Kurang Begitu Jelas Atau Ada Yang Salah Kelimu Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabila Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik 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 Taufik